Dalam waktu berapa lama saya kasih 24 bulan bisa selesai banjir itu Kalau tidak saya berani potong jari saya 10 nih di depan kalian ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gagah kayak gangster, wanita ini siap untuk potong jari Kalau Jakarta tetep banjir setelah menggunakan metode yang dia siapkan Kita simak kabraknya ya Dari Gatra.com Judulnya Wanita Emas tentang Anis siap potong 10 jari jika gagal 21 Februari 2021 Sekitar 4 hari yang lalu Jadi ceritanya gini Kita tau kan kalau ketua umum partai emas ini lagi kurang sensasinya Akhirnya dia butuh tuh butuh sensasi banget Nah terus kan pas hujan kemarin rumahnya yang di Kemang itu katanya kebanjiran sampai 2 meter Nah habis itu dia langsung tuh kirim karangan bunga ke balkot DKI Jakarta Nah karangan bunganya itu sebagai bentuk kritik kepada Anis Baswedan yang menurut dia gagal menangani banjir Nah lucunya pas ngirimin karangan bunga itu Ibu emas ini dihalang-halangi oleh petugas keamanan setempat Akhirnya dia mah debat-debat kecil gitu sama petugas disana Tapi ya akhirnya tetep aja dibolehin buat masuk buat nyimpen karangan bunga itu Ya kan daripada pusing gitu kan Yang namanya cowok mana bisa menang lawan cewek Lagian kan Bu Hasna ini wanita emas Sedangkan yang ngejaga disana emas-emas Nah setelah perdebatan itu berhasil tuh Bu Hasna ini bikin sensasi Wartawan datang tuh ngerubunin dia Akhirnya dia komentar seperti yang di awal video barusan Tapi ini nih Saya pas liat videonya juga heran pas saya coba cocokin sama berita yang ini Kan kata Bu Hasna ini rumahnya kebanjiran sampai 2 meter Tinggi loh 2 meternya tinggi Terus Bu Hasna ini masih bisa dandan Cantik, rapih, wangi Luar biasa sekali Kalau rakyat jelata kayak saya kan Kalau kebanjiran sampai 2 meter ya caludi Kotor, lulus, lemes Bau ketek Kagak ada wangi-wanginya Tapi Bu Hasna ini luar biasa beda gitu Ya inilah perbedaan mencolok Antara orang kaya dan rakyat jelata yang seperti saya Nah terus Bu Hasna ini kan diawancara ya Sama wartawan diawancara gitu Nah ibu emas ini langsung bilang Kalau dia tuh siap Buat ngebantu Pemprov DKI Jakarta Katanya nih Dia siap untuk menerima Ajakan kolep dari wakil gubernur DKI Jakarta Bapak Riza Patria Terus saya heran gitu ya Kalau misalkan orang kan mau kolep itu Ya kolep aja Ngapain harus akhirnya tetep ngirim-ngirim bunga gitu Tetep lakukan kritik gitu Kan mau kolep ya Kolep aja tinggal der Atau sebenernya ibu ini gak diajak kolep Sama pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Tapi biar adil gini deh Buat temen-temen penonton channel Seful Zaman ini Kalau ada diantara kalian Yang menemukan link video Atau link berita Yang menunjukkan ajakan kolep Dari Bapak Riza Patria ini Kepada ibu Hasna ini Silahkan komen di bawah ya Biar kita tahu ini Bener atau enggak Seperti apa barang buktinya ya Lanjut lagi kita coba Bedah berita ini Hasna ini bilang Seandainya udah duduk gitu Bareng sama Pemprov DKI Jakarta Dia bukan cuma bakal Ngebahas masalah banjir Dia juga bakal Ikut menyumbangkan Konsep-konsep lain Untuk mengatasi Permasalahan-permasalahan lain Yang ada di Pemprov DKI Jakarta Mulai dari masalah sampah Macet Sampai kesenjangan sosial Terus biasalah ya Di berita ini dijelaskan Tentang berbagai macam Kekesalan dia Tentang permasalahan-permasalahan Yang ada di DKI Jakarta Tapi ini Saya nih ya Saya Ini cuma pikiran aja Jangan-jangan loh Jangan-jangan ini mah Bukan-bukan kenyataan Jangan-jangan doang Kan Jakarta itu Udah diprediksi banjir Sejak jauh-jauh hari Sejak mulai hujan lebat Menimpa Jakarta Tapi terus kan Jakarta Kagak banjir-banjir tuh Malah punten ini mah Maaf Bukan mau puas gitu Bukan Tidak bersikat Simpatik sama Rakyat Indonesia Di daerah lain Tapi kan banjirnya itu Duluan di daerah lain tuh Jakarta belum Walaupun curah hujan Udah tinggi Udah diprediksi Bakal banjir Nah jangan-jangan nih Jangan-jangan Masih tetep Jangan-jangan Bu Hasnaini ini Yang udah nyiapin tuh List apa aja Yang mau dia lakuin Apa aja yang Mau dia bilangin Seandainya Jakarta kebanjiran Udah gatel-gatel tuh kan Pengen komentar Terus Hujan gede banget Gede banget Lama Banjir aja Jakarta Langsung tah Yes Akhirnya Naburu dulu weh Semua kritik Dan juga Langkah-langkah Yang sudah disiapkan sebelumnya Keluarin semuanya Tapi ini dugaan saya Jangan-jangan doang Hanya dugaan aja Saya lagi ngayal gitu Terus kan saya baca tuh Bagian berikutnya Dari berita ini Nah ternyata Di bagian berikutnya Berita ini Ada kata jika Lengkapnya gini Jika nanti Diajak diskusi Dengan Pemprov Hasnaini berjanji Bla 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 Dan seterusnya Dan seterusnya Berarti kan Sebenernya Hasnaini ini Belum ya Diajak kolep Sama Pemprov DKI Jakarta Tapi bener deh Kalau misalkan Di antara temen-temen Ada yang Punya link Ajakan Kolep dari Pemprov Terhadap Hasnaini itu Beneran komen Di bawah Biar kita Nggak cuma Duga-duga doang Nah selanjutnya Seperti yang sudah Kita ketahui bersama Hasnaini ini Ngomong nih Kayak yang Dicuplikan video Barusan Jadi dia bilang Walaupun dia Bukan ahli banjir Tapi hanya Seorang ahli Ekonomi Tapi dia yakin Kalau metode Yang dia punya Ini Pakalan berhasil Walaupun Tidak Bebas-bebasin lahan Nggak pakai Gusur-gusur gitu Katanya Nah dia juga Negasin Seandainya Nanti metode Dia dipakai Dan dalam Jangka waktu 24 bulan Ternyata gagal Dia siap tuh Buat potong 10 jari dia Saya sebenarnya Kagum Sama ibu emas ini Dia tuh pinter Idenya brilian Banyak Saya pribadi sih Sebenarnya Nggak kepikiran tuh Gimana caranya Untuk mengatasi Banjir yang ada Di DKI Jakarta Yang saya tahu sih Cara mencegah banjir Ya sama Dengan yang Anak saya SD itu tahu Kalau buat mencegah banjir Ya jangan buang Sampah sembarangan Saya nggak tahu Ide-ide lain Selain itu Tapi ini mah nih Kalau saya Dikasih otak Secemerlang ibu Terus saya punya Ide-ide Bagaimana caranya Untuk mengatasi Banjir yang ada Di DKI Jakarta Nggak akan tuh Saya rahasia-rahasiain Dulu Saya simpen Dulu buat diri sendiri Nggak perlu juga Saya Koperen si Konferensi Pers gitu Apalagi harus Coba untuk Pancing-pancing Keributan Biar dikrumunin Sama wartawan Saya mah ikhlas Kalau misalkan Ide saya Memang cemerlang Dan dipakai oleh Pemprov DKI Jakarta Walaupun Nantinya nama saya Sama sekali Nggak tercantum Ataupun terdengar Tapi saya tetap Bangga dong Kan ceritanya Ide saya itu Dipakai oleh Pemprov DKI Jakarta Untuk menyelamatkan Jakarta Terbebas dari banjir Karena Ide saya Sudah bisa dipakai Untuk menyelamatkan Banyak rakyat Indonesia Yang ada di Jakarta Maksudnya Ya tapi itu Kalau saya Yang punya idenya Kan saya nggak punya Ide secemerlang Ibu Jadi ya segitu dulu lah ya Saya Nyampein kabar ininya Mohon maaf Jika ada salah-salah kata Karena saya Adalah tempatnya salah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh